Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat semua, gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua senantiasa dibeli kesehatan, keselamatan, perlindungan, dan rejeki yang banyak Sudah lama kita tidak berjumpa lagi sobat semua Alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali Selamat datang di channel Mansurin Asatullah 354 Oke sobat semua, kali ini Mansurin Asatullah 354 Berada di Stadion Jakarta International Stadium Letaknya berada di Jakarta Utara Pada kali ini Mansurin Asatullah 354 Akan mengajar sobat semua untuk melihat aktivitas alat berat Alat berat Semua yang berada di Jakarta International Stadium Termasuk kali ini Ada kran Kobelko Dengan kapasitas 250 ton Kran Kobelko 250 ton Bekerja keroyokan dengan alat berat-alat berat lainnya seperti DC, Beko, atau eksavator yang terlihat di depan Dan masih banyak alat berat-alat berat lainnya Dan ini juga ada krancrawler Tentunya semakin banyak alat berat yang membantu pekerjaan penyelesaian Jakarta International Stadium Akan cepat rampung dan cepat selesai sesuai planning Kobelko 250 ton Ini membantu pekerjaan lifting dan erection fasad Ini fasadnya lagi di rangkai atau di join Setelah fasadnya selesai di join, kemudian akan dipasang di area fasad yang telah ditentukan Terima kasih telah menonton Kran ini dilengkapi dengan APAR, alat pemadam api ringan yang tentunya sudah di ceklis Dan ini adalah kabin operator krancrawler Kobilco 250 ton Itu adalah layar AML auto moment limit dan handle swing dan handle-handle yang lainnya Seperti inilah kondisi kabin operator krancrawler 250 ton Dan ini ada pergerakan kran tower atau TC Yang sedang melakukan pergerakan swing ke kanan sambil area hub block Ke lantai atas Area pelan-pelan kran TC Kemudian kita balik lagi ke kabin operator Ini adalah wind speed limit Alat pengukur kecepatan angin Yang dijadikan satu dengan monitor CCTV Ini adalah angel boom Jadi ini derajat boomnya pada saat ini Ini krannya Sedang melakukan aktivitas swing ke kiri Untuk melakukan aktivitas unloading steel structure dari mobil peronton Masih melakukan pergerakan swing ke kiri Masih melakukan pergerakan swing ke kiri Lagi Lagi Stop Kran 250 sudah berhenti Ini Angle swing dari Bawah Atau Berada di Body crane At starts Pergerakan Berada di Bawah Ker comm nivel Ad Berada di selamat menikmati oke sobat semua sebelum kita lanjut ke video selanjutnya jangan lupa like, komen, share, dan subscribe karena sangat mendukung sekali pada channel ini oke sobat ini operatornya sudah memegang tuas atau handle untuk menurunkan hook block kecil atau auxiliary hook block itu blocknya sudah turun untuk memulai unloading yang berada di mobil truck fronton ini materialnya steel structure sudah mulai diikat ini steel structure nya sudah mulai diangkat pelan-pelan agar barang atau materialnya tidak mengayun ini materialnya diperlentikan sejenak agar materialnya tidak goyang atau mengayun ini sudah diangkat material steel structure nya pelan-pelan namun pasti terus swing ke kanan pelan-pelan menuju ke lantai atas stadion Jakarta International Stadium langsung lanjut swing kanan lagi swing kanan pelan-pelan lagi swing kanannya seling kerennya mulai area sling area sling block kecil berhubung tidak terlihat kita naik ke atas ke lantai 2 ini terlihat ada keren 250 ton yang sedang melakukan lifting dari lantai bawah ke lantai 2 ini keren 250 ton nya terlihat dari lantai 2 Jakarta International Stadium ini adalah material steel structure yang diangkat tadi sudah mendarat di lantai 2 dan dibuka sling pengikatnya oke sobat semua inilah pengerjaan keroyokan alat berat yang berada di Jakarta International Stadium semoga kedepannya pekerjaannya dibeli kelancaran kemudahan dan perlindungan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentunya sesuai target dan progres dari proyek Jakarta International Stadium dari awal hingga akhir apabila ada kata-kata atau narasi yang kurang berkenan Mansurin Asatwa 354 minta maaf yang sebesar-besarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas dukungannya sobat semua yang sudah subscribe like, komen, dan share terima kasih